Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review Dan di video kali ini kita akan meng-compare speaker istimewa geng Jadi ada PMA 9507 dengan PMA 9502 Yang mana kedua speaker ini merupakan seri tertinggi Karena memiliki masing-masing itu 140 RMS dengan 150 RMS Seperti apa video komparasinya masih masuk ke videonya Oke pertama kita lihat untuk PMA 9507 dulu gengs Jadi untuk PMA 9507 kurang lebih tampilannya seperti ini Jadi warnanya hitam Jadi varianya juga suatu warna aja sih Warna hitam, terus ada permainan warna silver, warna stainless Terus ada warna abu di bagian tengah dan warna biru di bagian speaker satelitnya Jadi untuk sumber pewarnaan disini cukup berani banget Jadi warnanya itu agak nabrak-nabrak gitu ya gengs Nah disini tampilan popnya disini ada polytron audio connect Terus ada extra bass Terus ada USB input atau MMC Terus ada equalizer bass triple control Ambient slack dan remote control Terus disini bahan yang digunakan juga sama sih Jadi bagian plastik di bagian depan dan bagian kayu di bagian samping dan belakang Nah secara basically mungkin kedua speaker ini sama sih ya Cuma nanti beda-bedanya cuma di aksen atau di detailnya hitung sendiri Nah ini seperti ini Terus bagian depannya seperti ini Dan untuk tampilan digitalnya disini juga besar Jadi ya lumayan besar sih Dibanding untuk speaker-speaker PMA yang series lain Untuk PMA 9507 ini Untuk tampilan digital displaynya Dia bisa dibalang paling besar ya geng Dibanding untuk polytron PMA series lain Dengan logo PMA dan logo polytron yang paling terbaru PMA polytron multimedia audio Seperti itu ya Terus kita beralih ke PMA 9502 Juara pertahan ini ya geng Jadi tampilannya seperti ini Legend Bentuknya prisma kayak gini Jadi dengan look atau dengan detail yang prisma Menjadikan speaker ini tuh banyak banget peminatnya ya Dengan tampilan pop Untuk bagian atasnya disini ada gambar Untuk polytron dokenek Udah ada extra bass, USB, bass triple control Ambient slack dan remote control Jadi kurang lebih dia untuk isi dari popnya Dia sama Cuma beda di tampilannya aja Kalau PMA 9507 dia lebih Ada sentuhan atau ada varian Bentuk pop yang baru Secara material juga sama ya geng Jadi kedua speaker ini sama Nah kita balik lagi ke PMA 9507 Kita kembali ke aksen tengahnya Di bagian tengah speaker disini Jadi untuk detail-detailnya disini Dia kayak ada konsepnya tuh melingkar kayak gini Di lingkar atas Terus ini ada lingkar tengah yang ada silver Ada warna abu juga dan warna stainless Dan disini ada tombol on off Bass triple mic eco bluetooth Dan itu settingannya udah sistem digital Jadi gak pake puteran-puteran lagi Jadi tinggal dipencet bassnya Terus diputar kayak gitu ya Terus disini buat desainnya juga oke sih Walaupun dia agak warna yang digunakan Agak mencolok-mencolok Napra-napra tetapi Oke juga sih untuk detailnya Juga diperhatikan banget Jadi terkonsep banget untuk speaker ini ya gengs Terus untuk tombol di bagian bawah itu Ada bass oke Terus ada like Terus ada tombol preview Tombol pause Dan tombol function Dengan inputnya itu ada 2 input mic USB MMC Dan aux in di bagian bawah Dan di bagian bawah juga ada aksennya juga kayak gini Jadi sama Jadi ada buat dudu antarnya Setelah itu ada Lekukan ke atas Jadi dia konsepnya bagian depan Memang memutar kayak gitu Nah untuk speaker satelitnya sendiri juga sama Konsep yang digunakan juga sama Ada perubahan masyarakat Tetapi untuk bagian speaker tengahnya disini Dikasih warna biru Jadi ada sentuhan warna biru Yang menjadikan speaker ini itu Kelihatan mencolok banget ya gengs Jadi Kelihatan Berani banget untuk permainan warnanya Lalu secara basically Speakernya sama Ngikutin untuk speaker Sabobor di bagian tengah Nah Untuk keseluruhan Tipe speaker ini sih Si Peter baru sih Konsepnya juga bagus juga Cuman Dia pemilihan warna cukup berani juga Dan setelah Dinyalakan juga oke juga sih Untuk tampilannya Nah Kita beralih ke PMA 9502 Secara basicnya disini hampir sama Disini perbedaannya Ini untuk settingan bus Triple Mic level Dan untuk settingan Echo nya Dia disini Masih pakai sistem yang manual Jadi Manualnya sendiri disini masih puter Dan dia tidak ada Digitalnya Masih ada tampilan display Misal 1-10 ini tidak ada Cuman kita ngira-ngira aja Terus ini ada tampil USB Terus ada MMC card Terus ada AUX Terus bagian tengahnya sendiri Disini Juga lumayan complete Untuk fitur-fiturnya Jadi permainan warna yang digunakan Ada warna abu Terus warna hitam Glossy Terus ada warna silver Dan warna stainless Di bagian tengah Dan memutar Volume nya Nah untuk fitur-fiturnya Disini juga sama Ada function Ada bluetooth Ada bass oke Ada repeat Ada lag juga Terus anda Tombol preview Jadi disini Ada tombol repeat juga ya Gangs Di bagian sampingnya Seperti ini Jadi kelihatan Kalau untuk PMA 9502 ini Dia memakai Desain Atau memakai konsep Sistem prisma Gitu ya Terus disini Untuk sampingnya Untuk lubang udara Juga di bagian samping Detailnya Finishingnya Juga oke Rapi juga ya Gangs Untuk pembuatan Seris PMA Seris Gipolitron ini Terus Untuk speaker satelitnya Juga sama ngikutin Dan disini Tengahnya dia pakai Warna gold Jadi Kelihatan Tidak terlalu nabrak Jadi permain warnanya Ada warna hitam Glossy Warna abu Warna silver Dan warna gold Jadi Senada tapi Ya cukup oke Terus Disini bagian belakangnya Untuk PMA 9507 Jadi PMA 9507 ini Secara detail Terus finishing Juga oke Disini ada Sentuhan baru Di bagian settingan On off nya Jadi Ya Dia sebelumnya Kotak disini Settingannya udah pulat Jadi menjadikan Tampilan atau Kesan baru ya Di seri PMA ini Terus ini Tipenya ada PMA 9507 PMA 9507 Yang menandakan Yang menandakan Kalau warna ini Cuma satu warna Warna hitam Terus Konsumsi watt Ada 50 watt Ada line in Ada speaker out Dan ada FM antena Jadi Ini merupakan Tipe atau seri PMA Satu-satunya Yang masih Memakai FM radio Kalau untuk PMA-PMA seri yang lain Sekarang Udah Tidak ada Radionya Ya Gengs Ya Tipe-tipe lama Aja yang masih ada Paling yang Masih Ngabisin Ngabisin Stok lama Untuk Disini Lubang udaranya Juga di bagian Samping Sama kayak PMA-9502 Secara finishing Juga oke juga Quality controlnya Dari Polytron Juga rapi banget Terus Untuk tampilan Dari speaker Satellitenya Disini Rated speaker Ampere Tisada 4 ohm Jadi tampilannya Juga finishingnya Juga oke juga Untuk Keseluruhan PMA-9507 Overall Dia bagus Sentuhan Tombol on-off Blat kayak gitu Sepele sih Tapi menurut saya Itu berarti banget Jadi Ada Kesan Atau ada Pembaruan Di unit Atau produk Ini ya Kita Peralih ke Bagian belakang Di PMA-9502 Jadi kelihatan Secara finishing Juga oke Quality controlnya Oke Memang dari Polytron Terus Ini Inputnya Outputnya Ada line in Untuk input Dan speaker output 4 ohm Terus Ini ada Avis Tipe PMA-9502 Slaves Minus Fmb Jadi Fmb Itu minus Sudah Tidak ada FM radionya Dan B nya Untuk warna Merah Konsum siwatnya Sama Di 50 W juga Terus Disini Ada AC In Dan Combo on-off Yang masih Pakai Untuk persegi Di Kesannya Sampai Kesan Terus 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 Oke Speaker Satelitnya M-rate Spekernya Juntur Sama 9507 Jadi Overall Secara Keseluruhan Juga Oke Sih Di PMA-9502 Ini Nah Kita Beri Lagi Kebagian Tampilannya PMA-9507 Tampilan Displaynya Memang Dia Kelihatan Besar Disini Nah Dan Warnanya Itu Warna Putih Agak Biruan Nah Setelah Dinyalakan Ambience Like Itu Kelihatan Balance Banget Jadi Tidak Salah Memang Kalau Pemilihan Dispaker Satelitnya Dikasih Warna Biru Karena Setelah Dinyalakan Di Lampu Ambience Like Ini Kalau Pas Warna Biru Bisa Senada Jadi Tidak Kelihatan Mencolok Warna Birunya Jadi Bisa Diimbangi Dengan Warna Yang Dihasilkan Dari Lampu Jadi Ya Cukup Supres Menurut Saya Pas Kita Lihat Tampilan Matinya Agak Biasa Terlalu Lebih Tetapi Setelah Lampunya Ambience Like Nyalakan Kelihatan Oke Dan Konsepnya Kelihatan Banget Jadi Tidak Salah Untuk Desain Dari PMA 9507 Ini Model FM Radio Kita Beralih PMA 9502 Untuk Tampilan Disita Juga Lumayan Besar Warnanya Disini Ada Warna Gold Jadi Menyesuaikan Dari Warna Tampilan Dari Speaker Satellitenya Warna Tengah Disini Yang Ben Setelah Nyalakan Juga Oke Ya Tidak Bisa Dipungkiri Kalau Memang 9502 Itu Bentuk Elegan Jadi Dengan Bentuk Seperti Tadi Ada Bluetooth Aux Aux Terus Ada Card Juga Komplet Memang Minusnya Disini Terbaru Dari PMA Tidak Ada FM Radio Dan Untuk Keseluruhan PMA 9502 Ini Saya Suka Banget Karena Dia Warna Kalem Elegan Banget Gitu Warna Warnanya Tidak Oke Juga Nah Sebelum Kita Cek Sound Kita Setting Dulu Jadi Setting Agar Sama Jadi Kita Setting Di Angka 9 Jadi Dilebih Sedikit Terus Dari Bass Triblenya Kita Setting Di Angka 9 Walaupun Ada Indikatornya Kita Kira Kira Sendiri Dan Untuk Volumenya Kita Setting Di Angka 20 Atau 21 Nah Kita Beralih Ke PMA 9507 Kita Setting Juga Jadi Untuk Bass Triblenya Kita Setting 10 Sama 9 Nah Ini Buat Setting Kita Setting Di Angka 9 Jadi Kalau Cek Sound Biar Sama Ya Bass Oke Pastinya Udah Di On Semua Biar Kita Kelihatan Suaranya Seperti Apa Di Kedua Speaker Tersebut Dan Mari Kita Cek Sound Sama Sama D Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton